. Alasan pesulap merah Ogah laporkan balik Gus Samsudin meski sudah dipolisikan dan dituntut sebesar 100 miliar. Meski sudah dipolisikan hingga dituntut 100 rupiah miliar oleh Gus Samsudin, pesulap merah ternyata Ogah melaporkan balik. Alasan pria bernama panggung Marcel Radival itu ternyata cukup sederhana. Ia cuma ingin agar Gus Samsudin jujur agar tidak meresahkan masyarakat. Hal ini diungkapkan pesulap merah saat diwawancarai dalam YouTube Intense Investigasi, Senin, tanggal 15 Agustus tahun 2022. Awalnya, pesulap merah menanggapi santai laporan dari Gus Samsudin, karena tak merasa bersalah. Pesulap merah meminta agar Gus Samsudin benar-benar bisa membuktikan bahwa pengobatannya bukan trik tipuan. Saya nggak peduli, saya bukan main drama. Saya hanya pembuktian, kalau terbukti trik berarti edukasi saya sesuai fakta, jelas pesulap merah. Lebih lanjut, pesulap merah mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki niat untuk memenjarakan Gus Samsudin jika pengobatannya terbukti tipuan. Pesulap merahnya ingin Gus Samsudin dan semua orang yang menggeluti profesi yang sama untuk berperilaku jujur dan agar tidak meresahkan masyarakat. Apalagi pengobatan yang dilakukan ini dikhawatirkan dapat menyerburuk kondisi pasien karena tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Nggak ada niat saya untuk memenjarakan lah, untuk apalah, enggak ada. Cuma untuk mengintakkan ayo dong jujur kalau pengobatannya pakai trik, mungkin dia, Gus Samsudin, punya alasan, ujar Marcel. Di sisi lain, Gus Samsudin mengungkapkan alasannya melaporkan pesulap merah ke Polda, Jawa Timur. Baginya, apa yang dilakukan pesulap merah sudah di luar batasan sehingga memberikan dampak buruk bagi padepokan yang dijalaninya. Bukan hanya merusak nama baik, Gus Samsudin merasa jika pesulap merah sudah membuat kerusuhan dengan ucapannya. Ia pun menuntut pesulap merah agar bisa mempertanggungjawabkan omongannya. Apalagi akibat-akibat yang dilakukan Bang Marcel ini luar biasa dampaknya terutama terhadap pasien-pasien saya, keluarga saya, santri-santri, dan padepokan saya. Makanya saya mengambil tindakan hukum saat ini, tindakan hukum saya bukan hanya tentang pencemaran nama baik. Tetapi mendistribusikan sesuatu hal yang bukan miliknya, yang kedua ujaran kebencian karena ini menimbulkan opini di masyarakat kita. Dan yang ketiga menimbulkan kerusuhan dan perusahaan, papar Gus Samsudin. Dituntut 100 miliar. Sebelumnya, pesulap merah telah dilaporkan oleh Gus Samsudin ke Polda Jatim atas dugaan pencemaran nama baik. Gus Samsudin pun telah menjalani pemeriksaan pada Jumat, tanggal 12 Agustus tahun 2022, lalu. Sementara pesulap merah dijadwalkan diperiksa pada pekan depan. Baik pesulap merah maupun Gus Samsudin sama-sama memberikan klarifikasi. Keduanya beberapa kali diundang program TV Swasta dan podcast Pesohor Tanah Air. Keduanya terang-terangan tak mau kalah. Bahkan Gus Samsudin mengatakan bahwa pihaknya meminta ganti rugi sebesar 100 miliar rupiah. Hal tersebut ia katakan kepada Denny Sumargo. Kepada mantan pebasket tersebut, pesulap merah membeberkan tujuannya melayangkan tuntutan kepada pesulap merah. Diduga, Gus Samsudin dituduh oleh pesulap merah. Ia disebut telah menggunakan trik atau tipuan untuk mengelabuhi pasien yang berobat kepadanya. Kita kembali ke permasalahannya begitu yang dimana disitu saya dikatakan melakukan penipuan, kata Gus Samsudin, dikutip dari Youtube Curhat Bang Denny Sumargo melansir Tribun News. Lalu yang ingin saya tanyakan disini siapa yang saya tipu, mana korbannya lalu apa alat buktinya, sambungnya. Karena itulah, Gus Samsudin tidak terima dengan tuduhan tersebut, kemudian menganggap pesulap merah telah melakukan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Gus Samsudin mengatakan bahwa tindakan pesulap merah menimbulkan opini bagi masyarakat Indonesia. Negara kita ini negara hukum, tentu semuanya harus berjalan dengan hukum, terang Gus Samsudin. Apalagi akibat-akibat yang dilakukan Bang Marcel ini luar biasa dampaknya terutama terhadap pasien-pasien saya, keluarga saya, santri-santri, dan padepokan saya. Makanya saya mengambil tindakan hukum saat ini, tindakan hukum saya bukan hanya tentang pencemaran nama baik. Tetapi mendistribusikan sesuatu hal yang bukan miliknya, yang kedua ujaran kebencian karena ini menimbulkan opini di masyarakat kita. Dan yang ketiga menimbulkan kerusuhan dan perusahaan, paparnya. Tak hanya menuntut pidana, Gus Samsudin juga berencana membuat gugatan perdata. Tuntutannya tak main-main, yakni meminta ganti rugi sebesar 100 miliar rupiah. Ini bicara di sini ya penasehat hukum saya menuntut beliau 100 miliar rupiah untuk hal ini, ujarnya. Saat ditanya Denny Sumargo soal tujuan dari penuntutan tersebut, Gus Samsudin menerangkan bahwa ini semua untuk dijadikan pelajaran bagi masyarakat. Semuanya untuk pembelajaran di dalam masyarakat, bahwa jangan sampai panjenengan melakukan sesuatu hal yang melanggar hukum, jelas Gus Samsudin. Bahkan, Gus Samsudin juga mengaku siap untuk dihukum jika terbukti berbuat salah. Kalau saya melanggar hukum, saya siap untuk dipenjara. Bukan hanya sekedar tutup channel, pungkasnya. Pesulap merah segera diperiksa. Adapun, pesulap merah akan diperiksa pada pekan depan. Hal tersebut disampaikan oleh peleka Subdit V Cyber Crime di Treskrim Suspolda Jatim Kompol Haryanto. Hanya saja pihaknya belum dapat menentukan hari, tanggal, dan waktunya. Namun, ia menjanjikan, pemeriksaan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Rencananya pekan depan kami akan memeriksa si pesulap merah, ia MR. Bunyi suratnya ia memanggil untuk klarifikasi. Untuk harinya, kami akan kabarin nanti, katanya saat dihubungi tribunjatin.com, grupsurya.co.id, Jumat, tanggal 12 Agustus tahun 2022. Perihal bunyi surat agenda pemeriksaan tersebut, mantan Kapolsek Bubutan Polresta Besurabaya itu, mengungkapkan, pemeriksaan terhadap pesulap merah, dalam rangka memanggil untuk melakukan klarifikasi atas aduan yang dilakukan Gus Samsudin sebagai pihak pengadu. Rencananya pekan depan kami akan memeriksa si pesulap merah, ia MR. Bunyi suratnya ia memanggil untuk klarifikasi. Untuk harinya, kami akan kabarin nanti. Kenapa kami periksa ya karena gak ada lagi saksi atas aduannya itu. Kan yang diserahkan bukti video yang diunggah oleh akun channel yang bersangkutan, tambahnya. Melalui hasil pemeriksaan yang akan dilakukan pekan depan, pihak penyidik bakal memperoleh gambaran awal mengenai aduan tersebut. Apakah nanti dapat berlanjut ke tahapan pelaporan atau tidak? Iya masih aduan. Makanya nanti kita lihat apakah dari pemeriksaan itu memenuhi unsur, maka bisa dinaikkan menjadi laporan kepolisian, pungkas mantan Kasat Reskrim Polrest Malang kota itu. Babak baru kasus Gus Samsudin VS Pesulap Merah di kepolisian. Kasus hukum antara Samsudin Jadab alias Gus Samsudin dengan Marcel Radival alias Pesulap Merah terus bergulir. Pada Jumat lalu, Samsudin telah diperiksa terkait laporannya terhadap Pesulap Merah soal dugaan pencemaran nama baik hingga ujaran kebencian. Usai pemeriksaan selama enam jam itu, Samsudin mengaku akan kembali melaporkan Pesulap Merah ke polisi. Pesulap Merah Pesulap Merah